Muncul grafik baru soal konsorsium Judi 303 yang sebelumnya menyeret nama Irjen Ferdisambo tersengka pembunuhan Brigadiano Friansyah Yosual Tabarat alias Brigadier J. Jika pada grafik sebelumnya muncul nama mantan Kadir Firmampolri Irjen Ferdisambo di puncak struktur, pada grafik kali ini menampilkan nama Kabadah Skrim Komjen Paul Agus Andrianto. Selain nama Kabadah Skrim, ada juga nama Dirti Pidum Badah Skrim Polri Brigjen Andirian Jayadi. Pada grafik tersebut, nama Kabadah Skrim berada di pucuk atas yang diduga menerima storan dari bos Judi Online, kelompok Medan. Kepala Divisi Umas Polri Irjen Paul Deddy Prasio menanggapi adanya grafik baru konsorsium 303 tersebut. Deddy mengatakan pihaknya masih fokus pada penanganan kasus Irjen Ferdisambo yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadier J. Timsu saat ini berfokus pada pembuktian pasal 340 Subsider 338, Jangto 55, dan 56 KUHP yang diterapkan pada keempat tersangka. Seperti diketahui sebelumnya, grafik kedua muncul di media sosial telah beredar luas foto peta grafik berjudul Kaisar Sambo dan konsorsium 303. Subaran ini terdiri dari enam halaman, bahkan menampilkan sejumlah nama anggota perwira tinggi Polri, menengah, dan pertama lengkap dengan jabatannya. Ada juga nama-nama dari kalangan sipil yang turut masuk dalam bagan konsorsium tersebut. Digambarkan dalam bagan-bagan itu alur aliran dana storan dan banking. Wajah Ferdisambo berada paling atas dalam bagan tersebut dan dibubuhi keterangan. Setiap tahun Ferdisambo dan kroninya menerima storan lebih dari 1,3 triliun rupiah. Dalam bagan juga terdapat tulisan di kalangan bandar judi Ferdisambo dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo. Halaman tersebut mengungkap tentang proyek 2004, konsorsium 303, tim pukul, dan investor. Bagan itu pun mengurai tentang bagaimana dana mengalir dan dari siapa saja dana masuk. Konsorsium 303 dalam bagan ini mengacu pada sejumlah nama sipil yang dikaitkan dengan bandar judi di sejumlah wilayah. Di mana mereka selalu lolos dalam operasi peperatasan judi, lantaran memiliki backing kuat yang diduga merupakan petinggi polri dengan konsorsium 303 yang mengelola gelper, judi bola, dan judi online. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!